Intro Halo Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas disini Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air Nah, akhirnya gue bikin video lagi setelah beberapa hari Gue yang gak bikin video Dan ya, di depan gue ini adalah satu buah handphone flagship keluaran tahun 2017 Ya, ini adalah Samsung Galaxy Note 8 yang gue beli dari Laku 6 Dengan harga itu cuma Rp 2.615.000 Kayak apa kondisinya? Langsung kita buka boxnya Tapi sebelum kita unboxing handphonenya, di bawah ini ada tombol subscribe Pastikan teman-teman itu subscribe dulu channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue Dan ya, ini adalah handphone Note 8 yang gue beli cuma Rp 2.600.000 Padahal dia waktu pertama kali keluar itu harganya sekitar Rp 12.000.000 atau Rp 13.000.000 Kayaknya seinget gue sih, gue pernah ikut pre-order di tahun 2017 itu Harganya di Rp 12.300.000 kalau gak salah Rp 12.399.000 ya Koreksi kalau misalnya gue salah, tulis di kolom komentar aja ya teman-teman Dan ya, ini cuma Rp 2.615.000 By the way, buat teman-teman yang baru tau channel gue Ya, dan baru ketemu sama channel gue Kenalin nama gue Dimas Dan channel gue, ini adalah channel yang ngebahas mengenai handphone-handphone second Dan handphone-handphone baru Serta ada beberapa informasi teknologi yang sedang beredar di Indonesia saat ini Dan, oke, kita balik lagi ke paketnya sambil kita buka ini Ya, maaf ini gue agak bingung ini ngebukanya Karena gue biasanya harus nge-letekin ini dulu Supaya rapih lah istilahnya gitu Ya, gue sih berharap handphone ini dengan harga segitu Gue bisa ngedapetin handphone yang kondisinya normal ya Gak minus, gak ada yang perlu kita Apa ya, gak ada yang perlu dibeliin Macem-macem lagi sebelum kita jual handphonenya ya Oke, ini harganya Rp 2.615.000 Di bawah sini atau di baliknya lagi Itu juga ada keterangannya ya Disini Rp 2.615.000 Ini invoice-nya dari laku 6 Dan kita buka tengahnya Ini, oke, ini masih ada lap band-nya Dan langsung kita buka ya Oke Oke, oh dia dapet box ya teman-teman Padahal waktu gue beli ini keterangannya cuma handphone aja Maksudnya gak ada keterangan with box Biasanya kalau misalnya dari laku 6 Kalau misalnya ada keterangan with box Dia akan disertakan gitu keterangannya ya Ini bubble wrap-nya dan kita akan coba keluarin handphone-nya Oke, masih ada bubble wrap lagi Dan oke, ini dia handphone-nya teman-teman ya Galaxy Note 8 Ini agak berat ya, boxnya agak berat Gue sih berharap ini gak cuma box doang ya Maksudnya ada kelengkapan untuk chargernya, headsetnya, dan kawan-kawan Oke, ini yang boxnya kita singkirkan dulu Apa sih itu box dari laku 6-nya Dan ini adalah box dari Note 8-nya Seperti ini Oke, ini agak sobek sedikit Terus disini ada bekas lap band Disini keterangannya 2px, 12MP Oke, ini full rectangle, blablabla IP68, 8MP Selfie camera, 64GB memory Dan 6GB RAM Wireless charging earphone to my IKG Oke, ini kayaknya selongsongan aja Ini nomor IMEI-nya Dibuat di Indonesia Berarti handphone-nya ini adalah Sane resmi ya teman-teman Dan warnanya disini midnight black Oke Kita selorotin ya Selorotin Kita pelorotin Oke, untuk yang disininya gak ada ketelangan apa-apa Ini kayaknya dari laku 6 Ini yang tadi Kanan kirinya kosong Disini ada segel Dan seperti biasa ini segelnya juga sudah kebuka Namanya juga handphone second Ya, langsung kita buka si Galaxy Note 8 ini Bismillahirrohmanirrohim Tadam Oke, ini sudah terlihat handphonenya Oke, tapi kita singkirkan dulu ya handphonenya Ini disini ada Stiker dari laku 6 Di belakang juga ada keterangan yang Harusnya sih sama-sama yang di atas sebelah sini ya Oke, ini dari laku 6-nya Terus kemudian Oke Ini ada tatakannya Ada nomor IMEI-nya Coba kita cek nomor IMEI-nya sama atau enggak 956953 Oke, nomor IMEI-nya sama teman-teman Ya, nomor IMEI-nya sama Dan kita buka ini Ya Ini agak berat Kayaknya ada casingnya Kayaknya Oke, benar Ini ada casingnya teman-teman Disini ada keterangan panduan singkat Ya Keterangan panduan singkat disini Oke, quick start guide Ini kita dapet ini teman-teman Dan ini kita dapet casing Ya Oke, casingnya udah Apa ya Kocel-kocel Udah banyak goresan-goresan P ini lumayan Ya Biasanya cuma dapet handphone aja Atau enggak ada apa-apa Misalnya kalau handphone sama box Ya udah, handphone sama box aja Enggak ada dapet casing Ataupun yang lainnya Ya Tapi ini bukan casing bawaannya Karena kalau misalnya casing bawaan Dari Note 8 itu Dia Modelnya itu kayak Mika ya Ya, kayak Mika Dia Agak keras gitu Dan bening warnanya ya Ini bukan casing bawaannya Dan ini kita dapet apa Oke, kita dapet S-Pen cadangan nih teman-teman ya Maksudnya Apa sih ujung S-Pen itu loh Oke Ini ujung S-Pen Kita coba buka sedikit ya Ini ujung S-Pen Dan ini untuk pencapitnya Yang untuk ngambil ya Oke Ini ujung S-Pennya dapet 5, 3 yang warna hitam Dan 2 yang warna putih Nah ini untuk nyabut S-Pennya Oke Ini kita masukin lagi Ke sebelah sini Taruh aja Dan kita akan lihat Dapet apa Di dalam sini Oke, kosong Ya Kosong Gak ada apa-apa lagi Jadi Dia Berarti with box Ya, bener-bener cuma sama box Dan ini Alhamdulillah Bonus dapet casing Dan Ada untuk pengambil Atau jepitan Untuk S-Pennya ya Oke Ini boxnya kita singkirkan dulu Oke Dan kita coba lihat Handphone-nya ya Ini handphone-nya untuk layarnya Lumayan Bosak-basek ya Lumayan lecet Temen-temen ya Ini juga disini tuh Ini lumayan lecet Lumayan banyak lecetnya lah istilahnya Lumayan banyak lecetnya Dan Oke Ini bagian atas Bagian Kanannya Ini ada tombol power Dan Oke bagian kanannya lumayan mulus Ini saya gelaku 6 Dan di bagian Kirinya Ini di Dekat tombol Bixby Banyak Apa ya Banyak Lecet-lecet ya Ini di atas tombol Bixby Kayaknya ini bekas casing sih Oke Oke Ini untuk bodinya Banyak lecetnya ya Temen-temen ya Oke Kita samain dulu Nomor IMEI-nya Yang disini 956 953 Ini cocok nomor IMEI-nya Berarti memang Ini adalah box bawaan ya Box bawaan dari si Note 8 Ini temen-temen ya Dan Oke Kita coba Nyalain dulu ya Handphone-nya Oke Galaxy Note 8 Powered bar Android Dan dia ini Kalau gak salah Cuman sampai Dapet OS-nya itu ya Cuman sampai Apa sih Dia cuman sampai Pi ya Kalau gak salah ya Belum dapet Android 10 Iya gak sih Android 10 dia belum dapet ya Cuman mentok di Pi aja ya Berarti di Android 9 ya Dan Oke Ini langsung terlihat ya Layarnya shadow Temen-temen ya Oke Kita coba nyalain lagi Ya Ini layarnya shadow Ini kalau kondisinya Agak gelap kayak gini Sih dia gak begitu kelihatan Langsung kita Geser panel-nya aja Dan Oke Ya Ini shadow ya temen-temen ya Lihat ya Layarnya shadow Ada bekas-bekas Untuk Apa sih ini dia Keypad Terus di atas Disini ada gambar Telepon juga Tuh Telepon Terus Apa namanya itu Calling video Dan titik 3 di atas sini Oke Ini untuk layarnya Dia shadow Ya temen-temen Oke Dengan harga Rp 2.615.000 Kita dapet Handphone yang Shadow Dan kita akan coba Lihat S-Pen-nya ya Kita coba lihat S-Pen-nya Ini gue agak aneh Karena dia ada gambar S-Pen disini Maksudnya ada gambar S-Pen keluar Coba kita lihat Oh my god Ya temen-temen Ini gak ada S-Pen-nya ya Bagian bawah sini Dia gak ada S-Pen-nya nih Kosong Ya Kita coba Cari-cari Ini kosong Gak ada Terus kemudian Ini ya Semua kelengkapannya Ya Ini disini Apa Mungkin nyelip S-Pen-nya Gak ada ya temen-temen ya Kosong ya Kosong 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 ya Ntar kita tutup Jadi apa Prok-prok-prok Ya Enggak ya Ini kosong ya temen-temen Gak ada apa-apa Artinya dia dengan harga Rp 2.615.000 Dia gak dapet S-Pen temen-temen ya Dia gak dapet S-Pen Oke Agak sedikit kecewa gue Dengan kondisinya seperti itu Mungkin kalau misalnya Cuman layarnya shadow aja Gue masih bisa jual Dengan kondisi layar shadow ini ya Maksudnya Gue jual dengan kondisi minus aja ya Bisa Masih bisa dapet Lebihkan lah Sekitar 100 atau 50 ribu 50 sampai 100 ribu ya Tapi kalau misalnya gak ada S-Pen-nya Ini kalau misalnya gue jual Itu gue bisa rookie ya Di bawah harga yang tadi gue beli Di harga 2.615 Mungkin ada yang nawar 1 juta Atau 1.5 juta pasti Ya Jadi ini kondisinya seperti itu Gak ada S-Pen-nya ya temen-temen Tapi kita akan coba Pengecekan yang lain ya Seperti biasa Karena ini handphone second Kita coba masuk Oke ini kalau kondisinya layar putih nih Shadownya kelihatan banget sih Kalau di kamera Gak terlalu kelihatan sih Tapi kalau misalnya di Apa ya Di kondisi sekarang Ngeliat asli tuh Keliatan banget Ini shadownya Ada bekas keyboard Terus ada bekas aplikasi ya Oke kita langsung masuk ke menu Pengetesannya temen-temen Bintang pagar 0 bintang pagar Oke Ini menu pengetesan Red Oke berarti dia bisa Nampilin warna red Green ya Green cuman Tetep nih kelihatan shadownya banyak tuh Ya Greennya kelihatan Shadownya banyak Blue Oke di blue dia shadownya Gak terlalu kelihatan Terus untuk receiver Oke receivernya Kedengeran ya temen-temen ya Receivernya kedengeran Terus vibration ya Oke vibrationnya bisa Oke berfungsi untuk vibrationnya Terus untuk magic Eh magic cam Mega cam ya Ini mega cam dia Coba kita foto Ini aja deh Ada bola lampu disini Oke Oke lampu LED flashnya nyala Berarti kamera belakangnya normal Terus kemudian Apalagi Sensor Ini barometer sensornya Oke Dia masih naik sih Artinya ini harusnya handphone masih anti air ya Harusnya Ya Naik sedikit sih dia Dari 3 Naik sedikit lah Naik sedikit Untuk kompasnya juga berfungsi dengan baik Lancar Proximity nya yang gak jalan Proximity oke jalan Proximity nya masih jalan Terus untuk apa gyroscope Oke gyroscope nya masih jalan berfungsi Ya sensor-sensor nya gue anggap ini aman Coba tes untuk display Oke Masih sensor-sensor nya Kalau menurut gue masih oke Touch screen kita coba touch Ya Oke kita coba touch Oke Kayaknya sih normal untuk touch screen nya Oke touch screen nya normal Speaker Ini speaker yang bagian bawah Dia dual speaker apa gak sih Oh dia cuma 1 speaker deng Dia gak dual speaker ya Cuman ada bagian di bawah aja Ya speaker nya berarti berfungsi temen-temen ya Sub key Sub key nya kita cobain oke Tombol power up Volume up nya nyala Volume down oke Terus tombol Bixby oke Tombol power oke Ini oke Kalau misalnya dia pake si versi yang lama Dia gak ada yang tombol virtual yang di sini ya Back home sama recent app itu gak ada Berarti tinggal langsung exit aja Terus front cam oke Front cam gue coba sebentar ya Oke ini front cam nya bisa berfungsi ya temen-temennya Kamera depannya berarti bisa berfungsi Sorry gue agak gerah Jadi Seperti ini kondisinya ya Kita tes aja untuk kamera depannya Oke kamera depannya berfungsi dengan baik ya temen-temen Untuk grip sensor Oke grip sensor nya juga berfungsi Terus untuk LED Red Green Blue N Oke berarti ini handphone nya LED nya masih nyala Dan untuk handphone-handphone Samsung sekarang Udah gak ada ya LED notifikasi ya Kayaknya terakhir itu ada di seri Note 9 ya Kalau gak salah ya Note 9 ya Ini berarti LED nya oke Barcode emulator test gue gak tau ini untuk apa Terus kemudian sensor hub gue juga gak tau untuk apa Black Ya black nya bisa berfungsi Oke kemudian whole IC MNNN ini biasanya untuk apa ya Untuk si service center aja sih Dan yang terakhir ini kita coba untuk Iris camera sama S-Pen ya Karena S-Pen nya dia gak ada Harusnya dia bisa nih Pake S-Pen Ya karena kondisi S-Pen nya ini gak ada ya temen-temen ya Gue bukannya mengada-ngada atau seperti apa Ini bener-bener kondisi S-Pen nya itu gak ada Ya ini harusnya digambar pake S-Pen ya temen-temen Dan gue gak tau ini berarti sekarang back nya kayak gimana Oke kita bisa back Dan kita coba untuk iris camera Ya tes iris kameranya Oke iris kameranya berfungsi temen-temen ya Berarti cuman Apa ya Cuman si S-Pen nya gak ada ya temen-temen Tapi gue penasaran juga pengen cobain untuk Si apa ya Kita cobain pake kartu Nih tapi gue coba mau ngambil SIM ejector dulu temen-temen Ya oke gue udah ngambil SIM card ejector nih temen-temen Dan kita langsung coba colok aja Oke Kita keluarin dan ya ini SIM card ejector nya hybrid bener ya Bukan yang single SIM Karena dia handphonenya Tapi nanti kita coba cek yang di apa namanya About phone ya Dia beneran resmi send atau bukan Takutnya cuman dibikin email doang Takutnya Oke ini kita masukin SIM card Oke dia sudah ngebaca kah Oke SIM card nya ngebaca Ya kita coba tes yang tadi Oke about phone tentang ponsel Oke dia handphonenya send ya RR8J dan nomor email nya tadi sama 956 dan 953 ya temen-temen Ya ini sih kalo misalnya cuman shadow aja Mungkin gue masih bisa terima Kondisinya seperti ini ya Gue masih bisa jual Lebihin di angka 50 atau 100 ribu ya Gue bisa jual Gitu kan Tapi dengan kondisi gak ada S-Pen nya Itu menurut gue suatu hal yang patal Ini handphone Note Seri Note loh ya Gitu ya Bukan seri yang S ya Yang harusnya Memang si handphone ini ada S-Pen nya Tapi di handphone ini Dia gak ada S-Pen nya temen-temen ya Kita coba untuk wifi sekarang deh Kita sekalian bener-bener cobain semua Dia wifi nya berfungsi atau enggak Oke wifi nya ngebaca Kita coba Masukin Kodenya Atau password nya Oke Gue ganti setiap hari ini password temen-temen Gue ganti setiap hari Oke Ini dia Wifi nya kebaca Disini Gue coba untuk pake sim card Sekarang Kita coba pake headset Gue coba untuk dengerin Youtube Apakah dia untuk Jack audio nya ini berfungsi Dia cuma sekedar tes aja Fungsi atau enggak ya temen-temen Kita buka Youtube aja Oke ini kita tutup aja Kita coba ini aja Oke Ini untuk headset nya berfungsi ya Dia untuk headset nya berfungsi Berarti Sekarang kita coba untuk ngecharge temen-temen ya Kita bener-bener nyobain semuanya Walaupun kondisinya handphone ini minus di LCD Eh sorry Ya di LCD sama di S-Pen nya Kita pake charger ini aja Karena charger ini dia support untuk Fast charging Kakek power bag ini Oke Dia ngecharge Fast charging nya nyala Oke isi daya cepatnya nyala Berarti handphone ini cuma bermasalah di layar Dan S-Pen nya Tapi karena kondisinya S-Pen nya gak ada Mau gak mau gue pasti akan retur handphone ini Karena memang kondisi seperti ini gak bisa dijual lagi Seandainya dijual lagi pun Pasti di bawah harga yang tadi gue beli Ya temen-temen Atau mungkin temen-temen mau ngebeli dengan kondisi Lebih mahal dari yang ada di Apa namanya Invoice nih Ya mau di lebih 50 ribu atau 100 ribu Mau gue tulis di kolom komentar ya temen-temen Oke mungkin segitu aja video dari gue Kurang lebihnya mohon maaf Akhir kata gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kalau mau temen-temen mau beli Tulis di kolom komentar Jangan lupa di like Ya di share Sama di subscribe channel gue